Halo, balik lagi di channel Nextrend, bersama gue Gamma Pra Hari ini di next tutorial, gue bakal share ke kalian tentang cara mudah dan praktis buat ganti ukuran dan rasio foto atau gambar melalui aplikasi Paint Sebelum masuk video selengkapnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Untuk mengubah ukuran dan rasio foto atau gambar lewat Paint tuh caranya gampang banget Pertama, kita buka dulu foto atau gambar yang ingin kita ubah rasio ukurannya Nah, ini contohnya ya, gue udah pilihin Tinggal kita klik kanan Terus, pilih open with paint Paint-nya yang paint biasa, bukan paint 3D Nah, setelah itu Bisa kita lihat bahwa disini ukurannya masih 4000 sekian x 3000 sekian Kalau mau resize Itu tinggal klik disini resize Terus pilih pixels Nah, disini kita bisa custom sesuai dengan ukuran pixel yang kita inginkan Contohnya, gue mau bikin 1440p Tinggal kita ganti 1920 x 1440 Nah, nanti mengikuti ya Jadi kalau kita ganti juga 1080p Nah, disini vertikalnya juga mengikuti sesuai rasionya Kalau udah, fix kita tinggal klik ok Dan nantinya secara otomatis rasionya ganti Jadi 1080 x 810 pixel Seperti itu Nah, kalau kalian mau mengubah ukuran foto Ukuran disini maksudnya size-nya Caranya sedikit berbeda Tapi tetap di resize ini Nah, disini percentage Kita ambil 50% nya Nah, nanti harus install sama vertikalnya juga mengikuti 50% Disini ukurannya 7,5 MB Klik ok Setelah itu klik ctrl save Eh, ctrl save Ctrl S Dan ukurannya otomatis berubah Jadi 1,1 MB Kalau mau lebih kecil lagi Tinggal di resize lagi Terus 40 Save Nah, nantinya jadi kecil lagi Seperti itu Memperkecil ukuran dan rasio foto di paint itu sangat menguntungkan Karena aplikasi ini sangat enteng Dan tidak memerlukan koneksi internet Nah, itu tadi merupakan Cara mudah dan praktis Mengganti ukuran dan rasio foto Melalui aplikasi paint Tetap ikuti next trend Untuk tutorial-tutorial menarik berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!